Lengkapi seperti ini Isinya lengkap Kewenya lengkap Balik ke formulir 1 Balik ke formulir 1 Mana formulir 1? Ini dia formulir 1 Tampak di Tabel acak ini Bukan anda yang acak Sudah di acak dari pusat Sudah di acak dari isi Jadi akan kita kirimkan ke PASI Masa-masa Karena angka 12 ini Adalah interval Jadi 60 dibagi 5 Maka dia dijadikan sebagai Interval juga Random start Angka awal Saya ulangi Angka awal untuk menghitung Kelipatan selanjutnya Yaitu dengan prinsip Carilah di baris pertama Tabel ini Baris pertama itu ini Lihat kursor saya Tabel ini Baris pertama Baris kedua Itu yang horizontal namanya baris Lalu yang vertikal namanya kolom Baris pertama Baris kedua Carilah angka Angka acak ini namanya Angka acak Carilah angka Yang sama dengan angka 12 Atau paling mendekati 12 Saya ulangi Carilah angka yang sama dengan angka 12 Atau mendekati 12 Kalau lebih jangan Kurang boleh Asal dia satu-satunya yang mendekati 12 Contoh Baris pertama Empat-empat Yang lebih dari 12 Gak terpilih Empat-enam Lebih Gak terpilih Yang terpilih 5 Berarti ya Mendekati 12 Ada yang hampir sampai Tapi dia lebih dari 12 Tadi 13 Maka angka 5 ini terpilih Sebagai angka awal Untuk menghitung Interval yang 12 Maka angka 5 ini Nomor urut terpilih Dari daftar RT tadi Di formulir 2 Saya ulangi Maka nomor urut 5 inilah Sebagai RT terpilih Untuk Menghitung interval selanjutnya Yaitu 12 Kita balik sekarang ke Formuler Formuler 2 Bu Siti Asiria Masih menyemak Bu Siti Asiria Formuler 2 Formuler 2 Formuler 1 Formuler 4 Formuler Nah ini dia Tampak ya Tampak Zidara aja deh Tampak Zidara ya Iya Pak tampak Lompak yang tampak Kolder Pak Yang tampak Acak ya Keluarga belum Nah ini dia Jadi nomor Yang tampak Yang tampak Yang di formulir Dua ya Belum tampak Ini di folder Tampilnya di folder Baik 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 Oke 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 Nomor 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 Tadi kan Terpilih Angka 5 ya Nomor urut 5 itulah Terpilih RT pertama Atau RTA Gimana cara bacanya RT pertama Terpilih adalah RW1 Yang warna kuning RT5 Ngeten J Bisa dipahami ya Angka Awal tadi Random start Yang terpilih Di tabel Sebelumnya Di formulir 2 Itu adalah Angka 5 Jadi anda lingkari Nomor urut 5 Dengan otomatis RT itulah Terpilih sebagai RT pertama Di desa tersebut Di desa X Ngeten ya Nah terpilih siapa Eh terpilih Yang mana RW1 RT5 Nah bro 1 Untuk memilih Yang selanjutnya Sampai 5 5 Karena intervalnya 12 Maka Tambah 12 5 tambah 12 Berapa 7 17 Eh 17 Intervalnya 12 Maka yang terpilih Yang mana ini Yang terpilih adalah RW3 RT2 Paham ya Deretanya yang diwarna hijau Ini kan RT2 Tapi posisi RT2 Ini ada di Kolom RW3 Paham ya Kemudian RT selanjutnya Karena baru 22 Kan 3 lagi nih 17 12 Berapa 29 29 Nah 29 Tarik garis horizontal Seperti terpilih RT5 RW4 Kolomnya ini RW4 Sudah 3 RT terpilih Lagi 2 lagi 29 Tambah 12 41 Jadi nomor urun 41 Terpilih Sebagai RT berikutnya RT yang keempat RT mana Terpilih RT3 RW6 Jadi RW6 Maka urutannya Bukan RT RW Terakhir 41 Tambah 12 53 Berarti RT terpilih Dari RT yang terakhir Yang kelima RT6 RW7 Menter Y Paham Sama sini ya Oke Saya harap Easy lah ya Easy banget Setelah terpilih Seperti itu Pulang lagi Tadi di Tabel Acak Yang pertama Untuk apa Untuk mendaftar Jadi Angka-angka Terpilih Tadi Tulis Seperti ini RT terpilih Eh Ini sudah Sudah Pilih Tadi ya Pak Sudah Sudah Tadi Oke Maka yang RT yang terpilih adalah RT5 RW1 RT2 RW3 RT5 RW4 RT3 RW6 RT2 RW7 5 RT terpilih Perjalan tahap pertama Selesai Sudah terpilih RT Sekarang Anda mengunjungi RT-RT ini Ketua RT5 Ketua RT2 RW RW yang cocok ya Bukan di RW sebarat RW1 RW3 RW4 Ini harus cocok Ketua Pak RK harus dikunci Untuk memilih apa Tadi kan ada prosesnya Untuk memilih Kepala keluarga Untuk memilih Kepala keluarga Kita Ke Formulir 3 Jadi Formulir 1 2 Berpasangan Untuk memilih RT Formulir 3 Dan 4 Berpasangan Untuk memilih Kepala keluarga Kita sekarang Ke Formulir 3 Saya tuntaskan Burtu ya Untuk kalau ada Pertanyaan Boleh Oke disimak Baik-baik Setelah itu Kita memilih KK Sedikit lagi Formulir 3 Apa Formulir 3 Lembar Lembar Acak Untuk memilih Kepala Keluarga Ini dia Lembar 3 Sudah tampak Ya Ini lembar Angka Acak Untuk memilih Kepala Keluarga Formulir 3 Diperhatikan Formulir 3 Di saturahan Tulis Ini angkanya Sudah Angka Acak Dari pusat Nanti tinggal Diprint Saja Oleh Teman-teman Bapak Ibu PIC Lalu Diisi Ini awalnya Kosong Nanti dari PIC Ini kosong Tidak ada Datanya RT pertama Yang terpilih Yang terpilih RT berapa RW berapa RT 5 RW 1 5 Garis piring 1 Ini artinya RT 5 RW 1 Jumlah Kakaknya Berapa 60 Saya ulangi Jumlah Kepala Keluarganya 60 Nama Kepala Keluarga Terpilih Siapa Ini kosong Awalnya Ini yang Mau dicari Saya ulangi Ini kosong Pada awalnya Inilah yang Mau Dicari Kenapa Dengan menggunakan Sambal Bagaimana Kepala Kepala Kita Masuk Ke Daftar Kepala Formulir Berapa Formulir 4 Formulir Ada 5 Formulir 4 Formulir Formulir Sudah Tampak Ya Lembar Daftar Nama Kepala Keluarga Lembar Daftar Nama Kepala Keluarga Provinsi Dan Seterusnya Silahkan Dikulir Tanda 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 Ketua RT Atau Stemple Ini Lagi Disiplin Pengumpulan Data Kolomnya Cuma Ada Dua Saja Nomor Nama Kepala Keluarga Ini Hanya Akumulasi Jadi Ada Saya Bikinkan Ini Tabel Nomor Nama Kepala Keluarga Dari 30 60 90 Kepala Keluarga Nanti Bisa Ditambah Di Lembar Selanjutnya Kalau Memang Dari 1 RT Lebih Dari 90 Saya Sudah Hitung Ngecek Jakarta Itu Sepadat Padat Penduduk Maksimal 120 Kepala Keluarga Mungkin Mungkin Kalau Di Desa Lebih Kurang Nah Ini Contoh Nomor Satu Nama Kepala Keluarganya Ahmad Misalnya Simbolnya A lah Ahmad Ini Contoh Nomor Dua Kepala Keluarganya Budi Misalnya ABC Ini Huruf ini Menunjukkan Nama Kepala Keluarganya Contoh Untuk Membuat Simple Penjelasan Jelas ya Ini Namanya Daftar Nama Keluarga Pak Dari mana Kita dapat Ini Ya Dari Pak RT Pak RT Akan Punya Data Kepala Keluarga Kan Kalau Pak RT Rappi Kreatif Maka Warganya Itu Sudah Di Data Dengan Sangat Bagus Sudah Di Input Di Komputernya Biasanya Kita Tinggal Minta Print Kalau Bapak Bantu Saya Atau Mungkin Diprint Atau Dikuarkan Catatan Tangannya Juga Bisa Atau Se Katakanlah Se Apes Apes Ada Dijumpai Di Lapangan Pak RT Itu Tidak Rapi Pak RT Punya Segepok Kartu Keluarga Kartu Keluarga 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 Keluarganya Pak Ahmad Kulis Disalin Di Kabel Ini Sampai Kabel Ini Penuh Dengan Keluarga Keluarga Nanti Sudah Bisa Diketahui Berapa Keluarga Keluarga Di RT Tersebut Easy Gampang Setelah Dapat Keluarga Ini Maka Balik Lagi Ke Tabel Acak Tadi Sama Seperti Prinsip Sama Seperti Prinsip Kembali Ke Tabel Acak Tadi Formulir 3 Untuk Mencari Kepala Keluarga Ini Berapa Tadi Jumlah 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 RT 60 Ya Betul Ya Nah Berapa Kepala Kewalga Yang Diambil Berapa Kepala Kewalga Yang Diambil Dua Jadi 60 Bagi Dua Berapa 60 Dibagi Dua Sebenarnya 30 Inilah Nilai Interval Sekaligus Menjadi Random Start Di Tabel Satu Dan Tabel Dua Sudah Saya Katakan Kalau Interval Sudah Ketauan 30 Maka Carilah Angka Di Baris Pertama Ini Yang Sama Dengan 30 Atau Mendekati 30 Betul Ya Jadi Kita Sedang Mencari Random Start Mulai Angka Awalnya Dengan Interval Interval 30 Maka Ditemukanlah Yang Bergaris Ungu Bergaris Ungu Kotak Ungu Atau Berstabila Ungu Angka 27 Kenapa 27 Angka 30 Cari Yang Persis 30 Tidak Ada Cari Yang Lebih Banyak Adalah Prinsipnya Cari Angka Yang Menekati 30 Atau Sama Dengan Ketemu Angka 27 Angka Urut 27 Inilah Menjadi Kepala Keluarga Terpilih Pertama Kan Satu RT Dua Kepala Keluarga Kan Maka Bisa Diketahui Nggak Nomor Urut Berapa Kepala Keluarga Yang Terpilih Dari Daftar Tadi Adek Mojawa Nomor Urut Berapa Yang Terpilih 27 Ayo 27 27 27 Terpilih Berarti 50 57 Ya Betul Nah Ini Kita kembali Ke daftar Kan 27 Tambah 30 Iya Mampu 15 Betul Betul Nggak Nah Ini Ini Kan 27 Ini Terpilih 27 Namanya Pak Misalnya Ahmad Azhar Ini Terpilih Kepala Keluarga 27 Tambah 30 57 Nomor Urut Pak Siapa Namanya E E E Apa Ini E Fendi Dan Seterusnya Ya Jadi Jadi Satu keluarga Ini Kepala Keluarga Sebanyak Ini Hanya Dipilih Dua Kepala Keluarga Ya Ini Pak Ahmad Azhari Dan Pak Effendi Jelas Jelas Gampang Pak Sudah Jelas Nanti Kalau PIC Nggak Paham Interviewnya Bisa Menjelaskan Pada PIC Pokoknya Saling Bantu Sudah Ketemu RT Sudah Ketemu Kepala Keluarga Apa Yang Belum Ketemu Siapa Mau Jawab Siapa Yang Belum Ketemu Kepala 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 Responder Responder Betul Akin Dari OEM Malam Oke Cerdas Akin Yang Belum Kita Temukan Adalah Respondent Bagaimana Cara Memilih Respondent Juga Menggunakan Tabel Acak Namanya Tabel Acak Kiss Grid Itu Ditemukan Oleh Pakar Yang Bernamanya Kiss Grid Ini Dia Tabel Kiss Grid Ini Sudah Disiapkan Interview Tidak Bikin Tabel Ini Memilih Respondent Atau Orang Akan Kita Wawancarai Respondent Yang Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Itu Namanya Respondent Provinsi Tulis Biasa Nama Respondent Seperti Biasa Tulis Nama Kakak Ini Tidak Perlu Tanda Tangan Respondent Tidak Perlu Tadi Lura Kepala Desa Lura Sama RT Sudah Kita Ikuti Awalnya Yang Terpilih Ini Kosong Ini Tabelnya Ketika Katakanlah Tadi Akhin Interview Dari OM Malang Datang Ke Kepala Keluarga Yang Namanya Pak Ahmad Azhar Tadi RT Terpilih Satu Makanya Dia Permisi Sama Pak Ahmad Azhar Tadi Yang Terpilih Pak Mohon Maaf Setelah Salam Segala Pak Mohon Maaf Pak Polika Kami Dibantu Untuk Mendaftar Nama Nama Anggota Keluarga Ini Yang Laki Laki Pak Yang Laki Laki Ini Penting Kenapa Laki Laki Semua Karena Kita Akan Memisahkan RT Pertama Terpilih Itu Kepala Keluarga Terpilih Pertama Terpilih Itu Ganjil Makanya Dia Laki Laki Maksudnya Angka Pertama Sementara Nanti Yang Kedua Perempuan Semua Jadi Porsi Responden Nanti Itu Akan Imbak 50 50 Karena Demografi Kita Di Indonesia Ini Pemilik Kita Ini Hampir 50 50 50 50 Walaupun Data Sesungguhnya 49 Percent Sekian Dengan 50 Percent Kita Anggap Itu 50 Makanya Jumlah Responden Nanti Itu Akan Ketahuan Nanti Di dashboard Setelah Anda Submit Semua 1800 Laki Responden Dan 1800 Perempuan Responden Karena Tadi Cara Yang Kita Pas RT Kepala Keluarga Yang Anda Kunjungi Di RT A Di RT 5 RW 1 Tadi Laki 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 Yang Anak dan anak Ini sebelum ada biru Sebelum ada kuning Setelah nama-nama keluarga Yang laki-laki ini sudah dikumpul Kalau nanti yang perempuan Perempuan semua disini Misalnya disini Ibu Siti 55, kemudian ada anaknya Rina 20, anaknya yang masih muda Yang umur 18, atau 17 Atau SMA, namanya Anita Misalnya tulis perempuan semua Jadi enggak ada tabel Laki-laki perempuan campur Kalau ada tabel RT, atau tabel keluarga Tabel Kishkrit ini Yang jenis lamin laki-laki perempuan yang campur Salah dia Sudah tidak disiplin metodologi Menurut disiplin laki-laki dan perempuan Ini dalam kepentingan untuk apa? Mengikuti demograf jumlah Komposisi demografi nasional Laki-laki dan perempuan Setelah lengkap Balik lagi ke Tabel Kishkrit tadi itu Apa, angka apa Yang di Oh, kalau ini Tidak perlu Tidak perlu lagi ke tabel acak Ini sudah acak ini ya Bagaimana cara memilihnya? Ini, nanti ini sudah dilingkari ya Saya ulangi Mohon maaf Lihat kursor saya Ini nanti angka 5 ini Sudah dilingkari terlebih dahulu Oleh para PIC Nanti ini urusan PIC Dan saya ya Sudah dihilingkari Tarik garis Ini kan sudah pol ya Sudah pas Tarik garis 3 ini Yang garis biru ini Lalu tarik garis kuning Angka 5 ke bawah Pertemuan titik garis Antara garis kuning dan garis biru Itu adalah di angka 2 Betul gak? Iya, 2 Betul Berarti responden yang akan diwawancarai Responden nomor berapa? 2 Nomor 2 Namanya siapa? Rashid Rashid Yang usianya 23 Bukan Pak Rudy Walaupun dia kepala keluarga Jelas ya? Jadi boleh jadi Di rumah tangga itu Di kepala keluarga itu Bukan kepala keluarga yang menjadi responden Tapi Rashid Karena dia sudah terpilih secara Kishpirit tadi Berarti yang Titik potong itu Angka itu Berarti adalah Nomor urut Dari Anggota yang Nama-nama tadi Cerdas Cerdas Betul Titik potong Angka itulah Angka yang berada pada tipik potong Garis biru dan garis kuning Itulah responden terpilih Mata Pak Mabuk ya? Dipahami ya? Berarti dalam kasus ini Angka limanya dari mana Pak? Kenapa? Angka lima Tadi kan saya sudah bilang Angka lima ini Sudah dilingkakari oleh PIS Sebelum interviewer berangkat ke lokasi Angka yang diarsir Abu Abu ini Itu akan dikari oleh PIS masing-masing Atas koordinasi dengan pusat Sebelum dibawa oleh interviewer Jelas ya Pak? Ya Garis yang di itu Pak? Ya Garis yang berukan Anggota keluarga yang paling terakhir Oh ya Kalau misalnya Anggota keluarga yang paling terakhir di nomor 6 Maka garis birunya dia akan 6 Oh siap Yang terakhir ya? Iya Yang terakhir Kalau garis biru Kalau anggota keluarganya ada 10 Maka garis Terakhirnya ya di 10 Tadi titik tengahnya 6 Berarti 6 6 Betul Betul 6 Oke Saya tepuk Kuis 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 Mohon Bapak Ibu Tidak menjawab Sebelum saya sebut namanya ya Kuis Kuis Tolong jawab Interviewer dari Universitas Muhammadiyah Willy Pak Willy Pilih 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 Kalau jawab pertanyaan saya Kalau jumlah anggota keluarga di angka 7 Terakhir di angka 7 Responden terpilih dalam kasus ini Nomor berapa? 3 Tiga pak 7 Mantap Satu Tidak ini dapat hadiah ya Tidak bawa mobil lapar Tidak bawa mobil lapar Stikernya dulu Sepeda Stikernya dulu Baik Terima kasih Berarti Kalau bangka belitung aja Dua cerdas Yang lain-lain pasti ikutan cerdas ya Bukan berarti Ijin pak Ijin pak Yang mau saya tanyakan Ini angka-angka yang ada di dalam kolom-kolom ini dari mana pak? Terima kasih Sudah diacak Sudah diacak Sudah di pakai dari tabel kris 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 yang sudah kita adopsi ini mengadopsi dari tabel kris kripa sudah sudah jadi dan sudah di diujikan di beberapa pengalaman survei selama ini dan perusahaan-perusahaan juga memakai kris kris dalam menentukan pilihan respondent jadi sudah diambil sudah di default nanti akan dibawa oleh PIC diserahkan kepada PIC dan diserahkan terusnya oleh interview inti dari hasil survei kata bapak inti bukan ini inti ketika kita sudah menemukan hasil data wawancara tadi kalau tadi mau mengatakan inti materi pertama ya ini dia teknik memilih respondent sudah sampai selesai sudah selesai kita memilih responden sudah selesai pertanyaannya berkaitan dengan ini atau lain hal kalau lain hal saya tutup dulu ini berkaitan baik-baik terima kasih Pak saya dari dari Universitas Muhammadiyakendari Pak di sini bertanya Pak bagaimana Pak kalau titik temunya itu Pak diangka dari misalkan jumlah keluarga itu ada berjumlah tiga orang tapi titik temunya itu diangka 10 kira-kira yang mana Pak yang minta penjelasan apa-apa teman-teman Atau kita menulis ambata keluarga yang cowok dan juga yang cewe Pak misalkan eh tadi kalau misalkan yang cowok yang ini yang cewe ini maksudnya ini gimana ya Pak Hai Oke saya minta Bu Yuni Rahayu menjelaskan coba Pak biar saya coba ngecek juga dipahami ini enggak penjelasan saya tadi yang ditanyakan baru sudah Bu Yuni Rahayu boleh deh Oke baik eh sepuluh saya tadi eh dengar dari penyampaian Bapak bahwa tak jika kita berkunjung ke satu keluarga maka kita kalau nggak kalau bisa minta kakaknya kita pisahkan anggota keluarga yang laki-laki yang berusia 18 tahun ke atas jadi kita catat dulu di dalam satu tabel namanya yang dimulai dari nomor urut yang tertua sampai dengan nomor urut yang paling muda itu untuk apa namanya untuk ke satu kakak terus kita mulai memilihnya seperti yang diterangkan tadi bahwa untuk angka lima garis kuning bawah itu nanti udah dibekali dari PIC-nya garis nomor lima itu dengan garis kuning ke bawah sementara yang untuk garis birunya ya itu boleh interviewnya menggaris itu dari yang nama yang paling bawah nama yang paling bawah nanti akan ada pertemuan angka siapa responden terpilih ini hal ini juga dilakukan untuk yang responden perempuan dalam kakak tersebut Oke itu Pak Pak ya pas ya bertanya-tanya ditambahkan ya itu ada agak berbeda berbeda itu karena dalam satu RP itu di dua responden responden yang pertama itu itu yang menentukan pulutannya laki-laki seluruhnya tapi kemudian untuk dalam satu RP itu di kedua itu yang perempuan seluruhnya itu yang yang dimaksudkan kalau kalau pertanyaan tadi saya kira itu maksudnya bagaimana menentukan kenapa laki dan kenapa perempuan itu karena dalam satu RP itu bahkan untuk yang yang utamanya itu untuk yang laki-laki baru yang kedua itu adalah yang perempuan Oh ya jadi seperti itu mungkin kita akan berarti misalnya saya di RP 10 ada dua kakak ya kan dua kakak kakak pertama untuk laki-laki semua kakak kedua perempuan semua kalau mau tanya pak eh misalnya satu keluarga itu anung nggak ada misalnya cuma ada laki-laki kok nggak ada perempuan dan disitu kita harus mau ancarai yang perempuan gimana caranya itu kalau dijumpai kalau dijumpai laki-laki semua gitu ya di Kakak pertama laki-laki kakak kedua ternyata nggak ada perempuan gitu ya Iya semua ya udah laki-laki semua kalau ada istrinya kalau istrinya boleh Pak ya kan tadi ada kasus nih bahwa Pak gimana kalau di laki-laki keluarga kakak kedua itu perempuannya nggak ada misalnya istri sudah wafat misalnya atau pergi-pergi keluar kota beberapa hari kan itu maksudnya kenapa perempuan nggak ada gitu kan ya anak perempuan memang nggak punya tapi anak laki-laki semua gitu kan ya kasusnya ya Iya mana kalau nggak ada perempuan sama sekali tapi ini jarang ya kalaupun nanti ditemui ya laki-laki berarti nggak apa-apa nggak apa-apa ya kalau dijumpai laki-laki semua Pak izin Pak bisa nggak Pak dari dulu kita lihat dulu kita lihat dulu isi kakaknya terus misalnya disini kayaknya nggak ada nih laki-laki yang ada perempuan berarti kita ngarahkan perempuan yang di kakak yang ini dan satu lagi kakaknya kaki itu bisa nggak Pak kalau begitu lompat caranya lompat padahal tadi karena disiplin bentuknya bahwa harus terpilih dulu kepala keluarga kan betul nggak oh iya ya maksud dari keluarga kita dapet kakaknya dari keluarga kita dapet kakak kita bisa lihat kita tentukan bahwa di keluarga ini kita lihat yang laki-laki aja atau yang perempuan aja gitu bisa nggak Pak ya laki-laki saja perempuan saja coba diulang lagi pertanyaannya maksudnya gini Pak kan kita mendatangi kakak yang kita pilih terus kita misalnya mendapatkan kartu keluarganya disitu kita bisa bahwa ternyata yang ada di keluarga satu itu tapi ada adanya laki-laki semua sementara di keluarga kedua itu campur mungkin di keluarga yang ini kita menetapkannya miliknya responden yang laki-laki aja campur maksudnya campur gimana maksudnya yang nanti di keluarga satunya itu ada perempuan juga ada ada laki-laki jadi kan ada pilihan harus dipisah harus disiplin disiplin laki-laki semua dan disiplin perempuan semua kalau gitu nanti ada potensi ketemu laki-laki-laki kalau ditaruh di satu tabel yang sama yang tidak yang tidak lansip tadi bahwa kalau nggak ada perempuan ya laki-laki semua yang harus di acak ya dibeli secara diskriminasi ini contoh kalau misalnya sebentar Pak ya saya selesaikan dulu ini contoh kalau misalnya kita mau ngecek apakah materi hari ini efektif atau tidak kan ada yang bertanya tuh apa efektif menyampaikan materi dengan ratusan orang ya di samping itu banyak variabelnya kan ya bisa narasumbernya bisa situasinya bisa interviewernya atau bisa pesertanya untuk ngecek efektif atau tidak materi hari ini ini nanti yang menentukan berapa proporsi interviewer yang bisa menyelesaikan soal ini kasus 1 dan kasus 2 gitu ya saya tunggu jawabannya di Google form yang akan saya kirimkan yang akan dikirimkan oleh tim IT atau tim sekretariat ya tapi akan kelihatan berapa jawaban yang benar dan berapa jawaban yang belum benar dari situ kita akan antisipasi apakah kita siap turun ke lapangan atau masih butuh training lagi jadi kita harus firm betul interviewer mahir dalam memilih responden dengan berbagai macam kondisi ya dengan berbagai misalnya nggak ada perempuannya atau ada perempuannya atau nggak pulang-pulang dari berapa hari si kepala keluar rumah gitu ya kalau soal ini bisa ditangkap nggak soal ini? Pak izin mau berpendapat ini materinya yang gambar-gambar ini kalau boleh dikirimkan ke pesisinya masing-masing soalnya biar bisa dibuat belajar lagi gitu lah biar dibuat belajar lagi boleh izin Pak 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 oke saya akan izinkan kalau nama PTM-nya dan nama coba izin Hamzah Hamzah Pak dari Universitas Momodian Paret-Paret oke Pak Hamzah dulu silahkan Pak Hamzah ya terima kasih banyak Pak Usman jadi untuk penentuan acak ini hanya sekedar syarat dimasukkan bagusnya barangkali kalau ada sistem rumus perhitungan melalui Excel jadi semua data yang ada tinggal dimasukkan langsung keluar dengan sistem yang kita sudah bikin di program Excel itu sendiri terima kasih baik selanjutnya Riri silahkan Riri Riri yang resen silahkan Mataram kiri kiri izin Pak ya saya ingin tanya Pak izin ini Pak masalah ada dua hal yang saya ingin tanyakan Pak kan ini kan itu tadi untuk dalam sistem survei ini kita memakai aplikasi nah apakah di aplikasi itu untuk data kakak itu sudah di acak untuk masalah kita yang acak sendiri sepengalaman saya yang ikut survei Pak banyak aplikasi yang ada acak sendiri bahkan kita acak sendiri dulu gitu ada yang kita acak sendiri personal dan ada yang otomatis aplikasi yang acak nah pertanyaan kedua mengenai responden tadi itu Pak sepengalaman saya juga di lembaga survei setahu saya jika misalnya dalam satu kakak itu tidak ada responden dan misalnya ini responden yang terpilih ada responden perempuan nah di kakak itu tidak ada responden perempuan yang ada cuma responden laki-laki setingat saya setahu saya itu ditukar atau dicari responden pengganti yang ada responden perempuannya begitu Pak terima kasih silakan yang lain silakan dari mana dengan siapa Mutia ya nama saya Mutia dari mana? MoM Jakarta silakan Mutia Bapak, saya sedang melaksanakan survei bersama lembaga survei Polmak di mana kita menuju ke masyarakat bahkan yang saya alami diserah ketua LK-nya dan kelurahannya Pak yang menolak untuk warganya di wawancara jadi misalkan ketua LK-01 menolak warganya untuk di wawancara kemudian bagaimana alternatifnya Pak? kalau kemarin boleh kita ganti dari sebelahnya Pak tapi kalau di sini bagaimana alternatifnya Pak? oke boleh tahu dulu kemudian jangan ditutup dulu spekernya apa alasan menolaknya? aku bilang ketua LK-nya kami tidak percaya kita dari lembaga survei mereka menginanya kami dari partai atau bahkan kami ses kedua memang ada beberapa kejadian di RT tersebut yang tidak mengenakan ketua LK-nya itu menolak untuk wawancara warganya Pak pokoknya macam-macam sudah diperlihatkan sudah diperlihatkan surat tugas surat izin segala? sudah malah waktu itu surat tugas saya ditahan oleh kelurahan dan RT tapi tetap saja mereka tidak mengizinkan warganya untuk di wawancara sehingga 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 tembaga surveinya pemindahkan ke lokasi yang lain yang boleh? iya katanya dia selesai ke RT selanjutnya katanya kayak gitu oh iya 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 betul nanti nanti ketika ada kondisi-kondisi seperti itu mutia bukan interviewer yang menentukan sendiri saya ulangi tolong dicatat baik-baik saya ulangi ini bukan interviewer yang menentukan pilihan responden yang tidak bisa diwawancara misalnya menolak tadi atau tidak ada ya tetapi PIC PIC berkoordinasi dengan PIC maksud saya apakah akan diganti atau tetap di situ tergantung kondisi masing-masing kan tidak semua sama ya kalau kasus Jakarta tadi ya boleh kita akan koordinasi sehingga apa bukan di wawonan interviewer untuk memilih responden saya ulangi bukan di wawonan interviewer memilih responden tapi ada koordinasi ke PIC masing-masing PTMA untuk mendapatkan responden yang berhalangan untuk diwawancara kita itu pilih yang kanan kiri depan atau belakang biar ya oke kita sudah lewat 5 menit nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya kita akan sambung di hari Sabtu Insyaallah ya tolong dikerjakan kasus tadi ya saya akan kirimkan di komentar terima kasih Bapak Ibu kita mengucapkan Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh allham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.